Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat datang di channel kelas desain di tutorial AutoCAD Oke di video video-video sebelumnya kita sudah belajar ya ya mengenal beberapa perintah yang ada di AutoCAD versi 2021 ya kita sudah menunjukkan fungsi dari multiline di part-part sebelumnya kita juga sudah menjelaskan apa itu perintah-perintah trim ya cara copy cara move ya kemudian cara merotasi dan beberapa perintah yang ada di sini kita sudah membahas itu ya jika teman-teman belum melihat videonya silahkan dibuka di playlist video di AutoCAD pemula ya AutoCAD pemula AutoCAD 2021 baik Oke kita akan lanjutkan lagi materinya ya ya dan lanjut materinya lagi kita akan mengenal perintah dari fillet kemudian chamfer-nya kita akan sedikit membahas terkait yang ini ya dilet dengan chamfer-nya Oke sebelumnya sebelum kita ke sana ya saya menggunakan AutoCAD yang student version ya yang sudah version ini cocok untuk bagi pelajar atau mahasiswa untuk menggunakan AutoCAD yang student version untuk mendownloadnya bisa langsung berkunjung ke website autodex ya Anda bisa menikmati yang student version maupun yang terbaru dari produk autodex tersebut Oke baik sebelumnya kita sudah belajar ya mengenal perintah multiline nah sekarang kita akan coba menerapkan apa sih fungsi dari fillet ini ya fillet ya fillet dari AutoCAD ini fungsinya untuk membuat sudut lengkung ya ada sepertinya ada melengkung ya kalau jamfer itu untuk membuat sudut patahannya untuk membuat sudut patahan Oke baik nah sekarang saya akan membuat sebuah lain biasa aja bebas ya Oke buat seperti ini ini saya buat secara bebas ya Oke kita akan melihat efeknya dari perintah filet ya saya klik seperti ini Oke baik nah sekarang ini ya kita akan coba membuat ini melengkung sudutnya ya kalau di ini masih melengkung ya ini masih roncing ya kita mau buat melengkung garisnya Oke baik Oke saya saya akan bila pilih perintah filet seperti ini ya saya klik di sini kemudian ada informasi yang muncul di sini ya ada karun setting ya mudahnya trim ya mudahnya adalah trim ya berarti dipotong ya kemudian dan radiusnya nol ya berarti masih belum ada radius di sini ya belum ada radiusnya ya jadi belum masih nol jadi kalau saya klik seperti ini ini belum ada efeknya sama sekali karena info yang muncul tadi radiusnya masih nol Oke baik jadi bisa dilihat di sini ya harusnya oke kita akan coba mengisi radiusnya sekitar lima ya saya pilih perintah fillet Oke saya akan pilih radiusnya ya jadi modenya adalah mode trim radiusnya adalah nol saya klik radius seperti ini saya akan memasukkan radiusnya kira-kira lima ya saya memasukkan lima radius lima seperti ini saya klik Oh sore Oke ya jadi F enter saya selek saya pilih perintah fillet sukang lima saya klik ini akan terjadi Oke kita akan coba menggunakan yang ini ya kita akan coba petik F dan radiusnya lima ya ini tidak berbohon saya sama sekali kita akan coba cerita mesin lagi dimana ya kita akan coba perintah fillet koden ini sudah ada efeknya belum ya sama sekali ada efeknya saya pilih radius lagi kemudian 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 saya akan pilih radiusnya ya radius saya pilih pilih radius tiga misalnya ya seperti ini saya klik disini kemudian ini Oke baik seperti ini sudah melengkung ya fungsinya ini untuk membuat suhu langkung Oke saya tekan enter lagi ya saya tekan enter atau spasi di keyboard saya klik ini kemudian klik ini Oke muncul saya tekan F juga ya boleh pilih perintah F kemudian kita pilih radiusnya ini ya kita klik radius saya masukkan misalnya radius 2 saya klik seperti ini eh jika radiusnya sama ya jika radiusnya sama kita tinggal menekan enter lagi ya tinggal kita select seperti ini enter lagi Oke baik nah ini dia ya sudah kurang fungsi Oke jadi ini ya kita bisa lihat efek dari renta fillet tersebut Oke sangat keren sekali ya pemulaan dari saya tekan F lagi kemudian R ya misalnya radius 4 kita akan lihat efeknya bagaimana radius 4 Oke seperti ini Y Oke jadi tidak bisa error kita fillet lagi radius 2 kira-kira kita klik ini kemudian ini oke sudah terjadi seperti ini saya rasa Anda sudah mengetahui apa fungsi dari file tersebut ya jadi misalnya ada kotak juga seperti ini kita bisa file ya F Oden radiusnya ya tinggal kita pilih radiusnya ini misalnya 1 oke saya klik seperti ini Oh dia nih baik ini kita buat seperti ini ya oke oke ini sudah terbuat ini sudah tidak bisa lagi Ken tradisinya kita perkecil lagi F radius 0,5 misalnya ya ini juga kita coba ya tinggal kita klik seperti ini nah sekarang sekarang sudah ya sudah ya oke seperti ini jadi biarpun kita menggunakan poli lain ya biar seperti ini ya kalau kita mau buat sudah melengkong kita tekan fillet kemudian R ya kita ketik RT keyboard kemudian tinggal kita masukkan radiusnya hanya radius 1 tinggal klik seperti ini ya Oke kita mau ini radius 2 tinggal kita kita tekan enter pilih radiusnya ya misalkan radius 3 way ini ya oke ya waktu itu fungsi dari of file fungsi yang lain fungsi yang lain misalnya kita punya garis seperti ini ya kita mau ketemukan jene dengan yang di atas ini Oke saya akan buat garis ya Nah misalnya ya anggap lah seperti ini ada ada garis seperti ini kita mau ketemukan kita bisa menggunakan kereta pilot ya F enter ya kemudian kita pilih radiusnya dulu Nah misalnya kalau kita ingin sudutnya di sini tetap runcing seperti ini ya kita tinggal mengisikan radiusnya adalah 0 kita pilih R masukkan 0 Oke baik sekarang tinggal kita klik garisnya ya klik disini dan ini sudah ketemu ya Oke klik gini moden klik ini Oke sudah berhasil segera sudah memahami fungsi dari pilot jadi saya ulang ya saya tekan F F pilot kemudian R ya masukkan set misalnya kita ingin ada sudah lengkung di sudut pertemuannya kita tinggal masukkan radiusnya adalah dua misalnya saya ketik seperti ini Oke saya klik seperti ini ya ini fungsi dari pilot ya jadi waktu membuat sudut lengkung seperti itu Oke kemudian yang kedua yang kedua kita akan lihat lagi chamber chamber ini fungsinya untuk membuat sudut patahan ya untuk membuat sudut sudut patahan seperti ini ya seperti ini saya akan coba lihat hasilnya saya akan buat rectangle dengan ukuran 10,10 atau 10,15 enter baik saya akan membuat perintah chamber seperti ini chamber Oke setelah milik perintah chamber saya klik seperti ini nah sekarang kita ingin lihat informasi yang di bawah sini ada trim trimnya dalam mode current chamber disk satu ya disk itu distance distance itu jarak jaraknya ya ya masih patahannya masih 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 0 disatunya 0 diselahnya masih 0 jadi kalau saya klik seperti ini ya saya klik seperti ini maka belum ada efek ya belum ada efek sama sekali ya jadi belum kita bisa mengulang lagi ya kita saya pilih pintar chamber kemudian distance distance satunya kita tinggal mengisikan distance satunya misalnya saya mau patahannya satu ya kan saya patahannya satu kemudian ini masih disk satu sekarang kita masukkan lagi disk 2 nya ya disk 2 misalnya 2 ya ya gunakan enter ya jangan pakai spasi atau coma kita gunakan enter ya kita klik seperti ini maka ini adalah patahannya yang di satu adalah satu tadi nah ini adalah disk kemudian kita coba ukur pakai linier oke kita coba cek hasilnya saya arahkan ke sini ya oke betul satunya berarti ini ada patahannya adalah dua ya saya kira anda sudah memahami maksud dari perintah chamber oke saya ulang saya ketik CHA ya shortcut yang di keyword boleh CHA chamber kemudian kita pilih D atau distance kita bisa mengetik D di keyboard D enter atau spasi ya kita masukkan disk satunya disk satunya misalnya 2 oke disk 2 nya adalah 3 misalnya 3 nah garis yang pertama yang pertama saya klik itu menunjukkan bahwa itu adalah distance 1 ya garis yang kedua yang saya klik menunjukkan bahwa itu adalah distance 2 jadi ketika saya klik ini maka ini adalah distance 1 ya jadi akan terpotong 2 disk 2 nya ini akan terpotong 3 maka seperti ini oke untuk melanjutkan perintahnya tinggal kita tekan enter ya oke tinggal kita klik garisnya seperti ini ya itu fungsi dari perintah chamber ya sama juga dari chamber kita bisa membuat pertemuan garis ya jika ada garis seperti ini kita membuat pertemuannya kita bisa menggunakan perintah chamber ya oke saya ketik seperti ini oke sama hampir sama dengan fillet tadi ya kalau kita ini mau ketemukan kesini ini juga kita mau ketemukan boleh kita gunakan perintah chamber kita ketik CHA ya kemudian distance 1 nya kita isikan masing-masing 0 di satunya 0 diseluruhnya 0 oke saya buat pilih D ya jangan lupa D enter saya isikan 0 diseluruhnya 0 juga oke saya klik ini kita lihat efeknya oke seperti ini ya efeknya enter enter saya klik ini tekan enter lagi enter lagi oke oke selanjutnya sudah bisa ya sudah dipahami fungsi dari jamfar sangat mudah sekali oke jika kita ingin membuat sudut patahnya jika kita ingin membuat sudut patahannya lagi tinggal ketik CHA ya kemudian jangan lupa pilih D patahannya misalnya 2 kemudian enter lagi pilih 2 enter lagi oke seperti ini ya sudah kita klik lagi patahannya seperti ini baik oke 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 seperti ini ya ini fungsi dari chamfer jadi ada dua materi yang kita sudah belajari chamfer dengan fillet ya seperti itu jadi untuk pengenalan perintah yang dua ini ya saya kira cukup untuk ini yang perintahnya nanti kita akan lanjut di video video berikutnya silahkan teman-teman pelajari materi-materi yang sebelumnya ya supaya bisa memahami materinya secara bertahap silahkan lihat di playlist saya di AutoCAD 2001 AutoCAD pemula ya jika ingin kursus AutoCAD khusus yang area Makassar bisa langsung ke studio kami di Studio Mahadipa School yang letaknya ada di Kabupaten Goa ya Kabupaten Goa tepatnya di perumahan dan hertasning madani blok E nomor 25 teman-teman akan diajari AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi ya silahkan berkunjung ke studio kami jika ingin belajar yang khusus yang ada di area Makassar atau Goa dan sekitarnya jadi materinya ada terbagi dua ada AutoCAD 2D dan AutoCAD 3D ya seperti itu teman-teman sekalian Oke saya kira cukup ya untuk materi kita hari ini nanti video berikutnya kita akan tambahkan lagi materinya kita akan belajar printer Rectangular Array kemudian Patch Array Polar Array nanti kita akan combine kan dengan latihan-latihan yang ada ya seperti itu teman-teman sekalian Oke ya jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar bye terima kasih bye 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 Terima kasih.